Oke, jadi kita punya waktu kurang lebih 30 menit saja, ini enggak usah lama-lama. Jadi kalau saya lihat, kan yang namanya peminatan, peminatan itu yang Anda dapatkan dari pesan-pesan yang disampaikan oleh ITB, oleh Prodi, itu apa yang Anda dapatkan? Pesan-pesan. Kalau peminatan itu harus tugas akhirnya harus suai. Oke, paham saya. Terus? Terus, lagi ya. Apakah peminatan itu tertulis di ijazah? Tidak, tidak. Tidak. Apakah peminatan juga mempengaruhi pekerjaan? Kalau menurut saya yang ngaruh, Pak. Oke, karena itu Anda personal. Jadi pendapat personal yang mana Anda tidak salah. Karena yang namanya peminatan, itu akan berkaitan dengan tugas akhir. Itu yang paling dekat. Iya kan? Iya. Nah, kemudian pas kerja, Anda juga kan inginnya bekerja di bidang yang Anda minati. Gitu kan? Kurang lebih. Logikanya begitu. Oke, tidak salah itu. Tapi, intinya bahwa akan ada banyak dinamika dalam kehidupan Anda nanti. Bukan hanya Anda, tapi teman-teman Anda juga. Terkait dengan tugas akhir. Apalagi terkait dengan pekerjaan, Pak. Itu tidak bisa kita kendalikan. Kita diganggu virus saja ini kan sudah enggak karu-karuan hidup kita ini. Kebayang ya? Kebayang, kebayang. Nah, jadi maksud saya begini. Maksud saya, kita boleh berpikir jauh, tapi jangan terlalu jauh juga. Anda tidak salah berpikir menghubungkan antara peminatan dengan pekerjaan. Itu tidak salah. Jangan berpikir saya menyalahkan enggak. Tapi Anda juga, dan teman-teman Anda juga harus berjaga-jaga. Seandainya, ya kan, kondisi baik eksternal, kondisi negara, kondisi ini. Kayak sekarang saja ini ada virus yang enggak dikenal tiba-tiba menyerang. Juga kondisi internal. Itu juga harus Anda perhatikan. Karena kadang minat kita juga berubah-ubah, Pak. Kita ini kan, manusia itu kan diciptakan kaum pembosan. Jadi, apa namanya, kaum pembosan. Jadi, bisa jadi sangat pendek minat kita itu. Tapi, saya melihat di sini, dari air tanah, ada migas, ada geologi ekonomi, geothermal, geoscience, dan geoteknik. Itu, kalau menurut saya, Anda bisa klasifikasikan jalur-jalurnya itu berdasarkan umum dan detilnya. Ya kan? Itu menurut saya. Jadi, bagi Anda dan teman-teman yang belum punya bayangan, ya ingin apa. Mungkin kita bisa klasifikasikan menjadi yang sifatnya umum dengan yang sifatnya spesifik, ya kan? Khusus. Nah, kalau kita lihat, yang sifatnya umum itu menurut saya hanya geoscience, betul ya? Ya. Ada penggantian jauh, ada fosil. Ya, jadi itu sifatnya lebih makro, ya kan? Nah, yang lain itu menurut saya sudah spesifik. Antara air tanah, migas, geothermal, geoteknik, geologi ekonomi, ya kan? Nah, sekarang, masalah kondisi saat ini, ya kondisi saat ini. Yang namanya geologi dan ilmu geoscience yang lain, itu memang masih sangat dikuasai oleh dunia migas. Mau tidak mau, masih industri itu masih dominan migas. Ya kan? Oh, benar ya. Kalau Anda boleh saya kasih kesempatan menebak dunia apa lagi yang dominan selain migas? Batu bara sama emas. Ya. Karena emas kemarin itu naik. Oke. Ngambung. Betul. Jadi, batu bara sama logam, ya kan? Iya. Logam mulia, ya. Bisa macam-macam, ya. Bisa emas, bisa tembaga, bisa macam-macam. Barang tambang yang sifatnya logam, yang jenisnya logam, ya kan? Iya. Oke. Nah, geotermal itu walaupun sekarang ini sudah ada beberapa perusahaan yang berusaha, ya, berusaha atau beroperasi di bidang geotermal, tapi belum bisa menyamai dominasi migas, logam, dan batu bara. Iya. Gitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bidang geoteknik dan air tanah. Nah, menurut saya ini agak ber, ini, agak ber, apa namanya, ber, persisian. Hubungan. Ya, berhubungan. Jadi, ini adalah dua bidang juga yang memang sejak saya masuk itu sudah ada. Ya. Ini bidang lama sebenarnya, bukan bidang baru. Hanya saja memang peminatannya itu masih minim. Dan dunia pekerjaan pun, itu bukan minim artinya tidak ada pekerjaan, bukan. Tapi memang belum bisa menyamai juga, ya kan, migas dan logam, terutama yang mineral logam itu. Ya kan? Ya. Nah, begitu pula geologi ekonomi. Oke, sorry, kalau geologi ekonomi itu akan terkait dengan tadi, Pak, mineral tadi. Ya, logam. Logam. Walaupun sebenarnya geologi ekonomi itu kalau kita lihat, ya, core ilmunya dan komponen yang lain, ya, geologi ekonomi itu sebenarnya tidak harus hanya dikaitkan dengan mineral logam. Ya kan? Migas pun sebenarnya kan juga punya nilai ekonomi. Ini kan kita bicara masalah sumber daya kebumian yang punya nilai ekonomi, kan begitu ya. Nah, gitu. Cuman kalau sekarang masih relatif kok, lebih kuat di logam, gitu ya. Kemudian, apa lagi ini? Oke, jadi kalau kita stratifikasikan dari sisi kondisi peminatannya, mahasiswa. Memang migas itu masih di atas, ya kan? Kemudian mineral, ya, dalam hal ini mungkin diwakili geologi ekonomi, ya. Kemudian berikutnya, mungkin mineral dengan geotermal itu agak bersisian, ya, berdampingan, ya. Migas, ekonomi, sama geotermal. Kemudian turun yang paling bawah memang tadi, air tanah, geoteknik. Ya, air tanah, geoteknik. Betul, termasuk kalau yang di geoscience itu ada fosil, ada paleontologi itu juga termasuk yang di bawah, ya kan? Di bawah. Artinya apa? Anda dan teman-teman ini juga harus berpikir bahwa kondisi-kondisi yang ada di industri pengembangan ilmu sekarang ini memang masih sangat berkaitan dengan industri. Industri apa yang lagi rame, maka disitulah orang berkerumun, kan gitu ya? Iya, ya. Nah, tapi juga Anda dan teman-teman juga bisa berpikir masalah pengembangan ilmu, ya kan? Bukan industri, tapi pengembangan ilmu, ya kan? Dalam hal ini, kalau pengembangan ilmu, maka semua bidang peminatan itu menjadi setara posisinya. Ya kan? Karena Anda mungkin bisa nanti S2, bisa S3, bisa di dalam, bisa di luar negeri, gitu ya. Untuk sisi pengembangan ilmu, bidang-bidang ini setara. Tapi kalau untuk industri, memang ada stratifikasi seperti tadi, ya kan? Nah, yang mana itu sangat akan dikendalikan oleh kondisi ekonomi, ya kan? Ini gas, boleh, dia nomor satu. Tapi dia sangat sensitif dengan gangguan-gangguan yang, yang ini Pak, gangguan-gangguan yang mempengaruhi harga minyak. Nah, jadi seperti itu. Di sisi lain, bidang-bidang seperti air tanah, geotehnik, gitu ya, itu hampir tidak berini, Pak, hampir tidak dipengaruhi oleh harga-harga global. Hampir tidak dipengaruhi oleh harga-harga global. Tidak sesensitif migas. Tidak sesensitif geologi ekonomi, ya. Yang mana ada juga kan harga komoditi, ya, harga besi, harga emas, harga tembaga, dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian dari sisi geotermal juga sama. Geotermal itu walaupun tidak sesensitif migas, tapi dia juga ikut kluktuasi harga migas. Adalah hubungan hidup. Nah, memang kita tidak diajarin. Anda tidak diajarin. Saya juga tidak diajarin untuk bisa melihat interkoneksion antar bidang-bidang itu. Jadi ada bidang lain yang belajar itu. Tapi intinya bidang-bidang yang selain air tanah dan geotehnik, sangat sensitif atau medium sensitif terhadap hal-hal yang terjadi di luar. Terutama harga dolar. Nah, air tanah dan geotehnik, sementara ini pemahaman saya tidak kebayangnya. Nah, artinya apa? Air tanah dan geotehnik, kalau dilihat dari sudut pandang industri, itu tidak se... Apa ya? Tidak se... Tidak se... Ada pun masalah, saya ulang lagi untuk masalah pengembangan ilmu, ya tidak ada masalah. Semuanya setara. Kalau untuk masalah mudah atau sulitnya, tingkat kesulitan, semuanya setara. Ya, semuanya setara. Jadi Anda jangan milih peminatan itu berdasarkan mudah atau sulit, karena semuanya setara. Kemudian apa lagi pertimbangan yang bisa Anda menunjukkan masalah? Tugas akhirnya mahal atau murah, itu juga semua setara. Kita bisa bikin satu penelitian tugas akhir itu mahal, kita juga bisa bikin penelitian tugas akhir itu murah. Begitu pula cepat dan pendeknya waktu. Itu sama. Jadi menurut saya, yang Anda pikirkan memang tinggal sekarang ini, satu selain minat Anda apa, Anda senangnya apa. Anda harus balik lagi, Anda senangnya apa. Anda masih ingin berpetualang, tidak? Kalau Anda masih ingin berpetualang, maka Anda perlu memilih bidang-bidang yang tadi. Mungkin tidak ada teman Anda yang memilih, kalau Anda senang berpetualang. Kemudian kondisi internal kita sendiri, selain kondisi berpetualang tadi, apakah kita juga dituntut untuk membantu ekonomi keluarga sesegera mungkin setelah lulus. Nah itu juga pertimbangan. Kebayang ya. Itu juga. Kalau Anda misalnya keluarga kondisi ekonominya leluasa, Anda tidak dibebani hal-hal yang berat, dari masalah keuangan, maka Anda relatif bisa bebas. Karena dari sisi pekerjaan itu Anda tetap dilihat sebagai lulusan ternyata geologi sebenarnya. Yang kebetulan mendalami bidang tertentu. Anda pun pada saat seleksi bisa saja itu tidak, besar kemungkinan itu tidak mempengaruhi. Karena Anda dianggapnya semua se-level. Kruter itu akan melihat Anda dan lulusan geologi yang lain itu se-level. Kan sistem-sistem seperti ini ini enggak sama di setiap perguruan tinggi. Nah tapi di semua perguruan tinggi itu ada yang minimum, ada standarnya. Itulah yang akan dipegang oleh pala recruiter itu. Bayangnya jadi, jadi recruiter pekerjaan itu akan melihat Anda dan lulusan sama-sama. Oke, sebentar saya ke ruangan dulu. Ini anak saya mau nge-zoom juga, jaman nge-zoom. Jadi Anda menurut saya tinggal memutuskan minat Anda. Anda senang apa? Kalau Anda senangnya lebih ke analisis-analisis yang sifatnya dalam, kedalamannya. Mungkin migas itu cocok. Karena itu sangat dalam. Geologi yang dari sisi kedalaman sangat dalam. Kemudian thermal mungkin agak dangkal sedikit. Ya kan? Ekonomi juga sama, agak dangkal sedikit. Nah yang paling dangkal itu memang kalau dari sudut kedalaman memang air dan biotech. kemudian Anda juga bisa berpikir begini misalnya. Sejauh mana bidang-bidang itu menyebabkan Anda bergaul dengan bidang lain. Nah sejauh ini yang saya tahu, air, tanah, bioteknik itu membuat Anda akan banyak bergaul dengan bidang lain. Ya, sipil, tanah lingkungan, arsitektur, planologi. Tapi kalau misalnya yang biotermal, migas, kemudian biologi ekonomi, relatif. Jadi relatifnya relatif memang bergaulnya hanya dengan orang-orang geologi lagi. Atau orang geoscience setidaknya. Tapi kalau air tanah dan biotechnik itu lebih luas, Pak. Bergaulannya. Karena dua bidang itu, itu lebih dekat dengan manusia. Itu bayangnya. Yang lain memang berkaitan dengan manusia. Tapi jaraknya jauh, Pak. Antara industri migas dengan masyarakat pengguna migas itu jauh. Gapnya. Industri migas itu bisa saja bekerja sendiri tanpa harus berkomunikasi dengan manusia. Tapi kalau air tanah dan biotechnik itu ini, sangat dekat. Jadi menurut saya itulah wawasan-wawasan yang bisa saya sampaikan. Kalau saya ulangkan, dari sisi Anda ingin senangnya apa. Secara interaksi. Yang kedua, kondisi ekonomi. Anda bisa menganalisis juga dari situ. Ketiga, Anda bisa analisis dari sisi sejauh mana ilmu itu punya interaksi dengan ilmu yang lain. Iya kan? Iya. Ada pun masalah pengembangannya, sulit mudahnya, mahal murahnya, terus lama atau tidaknya mengerjakan penelitian. Itu semua sama. Semua sama, iya. Tapi ada tiga hal tadi yang menurut saya, dari yang sependek yang saya tahu, ya kan, sampai hari ini. Itu mempengaruhi pola pikir saya juga dalam memilih pijang. Kenapa saya memilih air tanah. Kurang lebih seperti itu, ya. Keanu dan rekan-rekan Anda yang lain, 2019. Jadi, 2017. Eh, 2017, maaf. Nah, tapi di sini juga saya harus menyampaikan bahwa pendapat seperti ini, itu pendapat yang subyektif. Anda tanya dosen yang lain, mungkin yang dari luar ITB itu juga akan menyampaikan hal yang berbeda. Iya, kan. Di inilah pandangan subyektif saya, yang tujuannya hanya untuk membantu Anda dan kawan-kawan Anda untuk bisa lebih memilih. Gitu, kan. Gitu, kurang lebih. Atau terakhir, ya. Atau Anda juga bisa memilih figur sebenarnya. Ya, dosen siapa ya yang menurut saya figurnya itu paling saya segani, paling saya senangi, gitu. Dari karakter, dia menyampaikan ini, ilmu, dan lain-lainnya. Jadi, bisa juga seperti itu. Tapi, intinya begini. Anda dan teman-teman itu boleh mikir terlalu jauh, tapi Anda juga harus siap dengan parameter-parameter yang bisa mengganggu. Iya. Nah, itu saja. Karena kita harus yakin semuanya ini enggak akan ada yang ideal, Pak. Sedikit sekali ideal itu. Anda ingin ilmi, sekian tahun setelah lulus bisa punya ini, punya itu, dan seterusnya itu bisa jadi tidak kejadian. Ya, kan. Tidak sedikit juga yang kejadian, tapi akan ada banyak juga yang gagal. Nah, tinggal sekarang bagaimana Anda dan teman-teman itu punya sifat agile. Agility itu maksudnya mudah untuk beradaptasi. Jadi, mudah untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi. Sudah, itu saja kurang lebih, ya. Jadi, ada yang ditanya sampai sini? Sudah, Pak. Cukup jelas. Tadi apa? Faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi. Apa enggaknya? Sama faktor apa tadi? Ya, faktor eksternal itu ekonomi. Terus, faktor ini juga sejauh mana ilmu itu berinteraksi dengan ilmu yang lain. Ya. Kali Anda ingin belajar banyak ilmu yang mendukung geologi, maka itu pilihannya pasti beda. Gitu kan? Yang ketiga, itu pertimbangan internal. Anda senangnya apa? Ya. Anda senang fosil. Saya itu senang, Pak, lihat fosil. Kemudian saya itu ingin, saya itu senang melihat betapa fosil yang kecil itu bisa menentukan rekonstruksi geologi yang sedemikian besar dan luas. Nah, tidak ada pilihan lain, Pak. Anda harus pilih paleontologi. Saya itu pilihan, saya sempat mau masuk paleontologi. Dulu. Senang saya paleontologi. Tapi, ada faktor lain yang membuat, jadi saya berpikir lain, pindah bidang. Ya kan? Nah, yang membuat itu adalah figur dosen. Kebetulan, ya. Keaktifan dosen. Jadi, kebetulan saja menurut saya. Kalau misalnya saya di satu hari, di satu waktu itu tidak bertemu dengan Bapak itu, maka mungkin saya tetap akan ada di paleontologi. Nah, gitu Pak. Jadi, ada hal-hal yang bisa terjadi. Walaupun sampai hari ini saya masih hobi sekali, Pak. Membaca, melihat presentasi orang paleontologi, saya sangat hobi. Presentasi Pak Jaim, Pak Aswan, Pak Yan Rizal itu saya senang melihatnya. Jadi, itu kurang lebih? Jelas? Jelas, jelas, Pak. Oke, jadi ini nanti akan saya upload saja di YouTube, begitu ya. Jadi, karena kan ini enggak ada yang aneh, enggak ada yang rahasia, gitu kan. Nah, nanti linknya itu akan kita rilis ke teman-teman Anda di 2017. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Mohon tidak ditanggapi terlalu berlebihan atau dibanding-bandingkan dengan tanggapan atau pendapat dosen lain. Kenapa? Karena pasti ini subyektif. Tidak mungkin dua orang dosen pendapatnya sama. Jadi, dengan segala hormat, juga kepada rekan-rekan, kolega dosen yang berada di bidang yang lain yang mungkin pendapatnya berbeda dengan saya. Kurang lebih seperti itu ya, Keanu. Anda, nama Keanu itu artinya apa? Tau? Keanu... Angin, bukan? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Tapi yang saya tahu arti nama panggilan saya, Pak. Apa itu? Nama panggilan saya Kekeen. Kekeen itu artinya bunga. Oke. Yang saya tahu, Yano itu angin. Bahasa Hawaii. Kok Anda enggak pernah nanya ke orang tua Anda itu gimana? Nama saya artinya apa? Ya, gimana? Nantilah saya tanya, Pak. Ini Anda posisi gimana, nih? Saya lagi posisi di Kalimantan, Pak. Di Bontang. Di Bontang, oke. Ya. Sudah, jangan kemana-mana. Ikuti terus pengumuman dari Prodi, ya. Semoga Anda sehat terus. Orang tua Anda, keluarga Anda sehat terus semua, ya. Sampai bisa ketemu lagi nanti tahun depan. Insya Allah setelah pervirusan ini berlaru, ya. Amin, amin. Amin, ya. Makasih, Keanu, dengan yang lain, ya. Terima kasih, Pak. Yaud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, ya. Saya live, ya, Pak. Yuk, live. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.